Halo Raya, kembali lagi dengan saya Dan di video kali ini saya nggak bakal ngasih first impression sama sebuah barang ya Tapi saya pengen kasih kalian sedikit cerita, mungkin ya kayak review ya Buat device yang saya pakai selama setahun ini Yaitu Gamesir X2 Ya, ini adalah sebuah gamepad dari Gamesir yang kelasnya emang tinggi ya Harga yang dipatok untuk gamepad ini sendiri pun itu cukup mahal ya Jadi range harga Rp. 999.000 atau Rp. 1.000.000 ya Dan per tahun 2022 ini, gamepad ini turun di harga disarang Rp. 700.000 aja Mungkin kalian bisa cek beberapa toko online yang masih menjual gamepad Gamesir X2 ini yang versi 2021 Karena ini adalah versi yang 2021 Kalau nggak salah, saya coba browsing kemarin ada versi yang Gamesir X2 2022 Dan itu layout anak manahnya sedikit berbeda Nah, jadi yang bakal saya bahas disini adalah versi 2021 ya Jadi ya, langsung aja kita lihat Di dalam paket penjualan, kalian akan mendapatkan sebuah pouch yang isinya buat nampung si gamepadnya sendiri Itu enak banget dan portable Lalu disusul dengan adanya kotak aksesoris yang kalau kalian buka isinya adalah spare analog Stiker yang logonya Gamesir dan agak gede Lalu ada salam ucapan dari CEO-nya Ya, thank you message ya Dan yang terakhir adalah buku manual Nah, kalau tadi kita udah lihat bagian isi dari paket penjualannya Kita coba lihat desainnya ya Mungkin kalian sedikit familiar nih buat yang pernah lihat bentuk kayak gini Ini ya, ini desain yang diambil dari Nintendo Switch Dan bener-bener mirip ya sama-sama kotak juga Bahkan aksen warna yang dipakai di Gamesir X2 ini juga mirip banget sama Nintendo Switch Ya, yang kiri merah, yang kanan biru Dan secara genggaman ini sebenarnya cukup nyaman sih Karena di bagian belakang sendiri juga disediain bantalan untuk pegangan pelapa tangan kita ya Jadi megangnya bener-bener nyaman, enak buat main juga agak bikin capek banget Dan enaknya lagi ini tuh bisa extend ya Extend yang mungkin kalau panjang HP kalian maksimal Itu gak lebih dari 17,5 cm Jadi ini bener-bener panjang banget Terus di bagian filling-filling button-nya nih Mungkin kesannya lebih ke clicky ya Semua button yang ada di Gamesir X2 ini tuh super clicky rasanya Jadi bener-bener gak ada kayak efek-efek pegas gitu ya R1, R2-nya pun juga sama L1, L2, R1, R2-nya semuanya pakai click yang bener-bener kayak clicknya mouse Kalau kalian coba dengerin ya Ya, itu contoh sampel suara yang dihasilin oleh Gamesir X2 ini Sebagai pengingat juga nih ya Ini Gamesir X2 yang pakai colokan Type-C Ya mungkin kalau kalian cari di online Toko-toko online ada yang versinya Bluetooth ya Tapi kebanyakan sih yang jual pada bikin yang Type-C ya Mereka males kayaknya jualan gamepad Bluetooth Soalnya udah banyak pesaingnya juga Dan ini emang beda dari kelas-kelas Yang harganya ya kalian tahu sendiri Dan gamepad ini memberikan kesan yang asik banget buat main game emulator Walaupun ini game emulator PS1 ya Tetap berasa asik lah Lebih asik daripada pakai gamepad yang modalnya Bluetooth terus Kalian punya colokan HP Atau apa sih itu patoan pangkon-pangkon HP Di atasnya detik gitu lah ya Yang jelas gamepad ini Ngasih feel yang berbeda banget Si Gamesir X2 ini juga udah nge-support emulator Nintendo Switch Tapi sayangnya HP saya emang gak support Ya agak flagship ya speknya Jadi saya gak bisa mainin gamenya Gak bisa nge-demoin Tapi yang jelas ini udah support di XNS Yaitu emulatornya Nintendo Switch di Android Gamesir X2 ini juga bisa nge-support cloud gaming lewat HP Ya dan lagi-lagi saya gak bisa nge-demoin ini ya Karena saya gak langganan dari service manapun buat cloud gaming Jadi yang jelas buat emulator Switch sama cloud gaming Ini udah support enak lah Dan yang terakhir nih Pasti kalian juga pertanya-tanya nih Kalau ini gamepad buat HP Android ya Apakah game-game yang gak support gamepad juga bisa dimainin nih Nah untungnya si Gamesir sendiri udah ngasih Fitur itu di aplikasinya mereka yang namanya Gamesir World Disitu kalian bisa nge-setup atau nge-mapping button yang bakal kalian pake di game yang mau kalian mainin Jadi contohnya saya coba buat main Genshin Impact nih Nah main Genshin Impact sendiri juga terkesan seru ya Karena gamepadnya juga asik dibawa dan digenggam gitu Terus semua button yang dimapping juga bekerja dengan baik Terasa gak ada delaynya juga Itu pengalaman yang bagus buat main game kayak Genshin Impact ya Pokoknya ini asik lah Ada yang ini namanya tadi G-Mode ya G-Mode kalau gak salah Jadi G-Mode ini ngebiarin kalian buat nge-mapping button dari game-game yang gak support gamepad tadi Jadi ini udah cakep lah enak banget Udah disupport sama gamesirnya sendiri Dan ya overall ini emang gamepad Android yang serba bisa ya untuk Android Mungkin kalian berpikir ya kalau desain yang kayak gini Rasanya colokan HP jadi ketutup semua ya Ya emang sih secara mungkin buat colokan headset kalian yang ada di bagian bawah atau atas HP Mungkin agak ya sedih ya mungkin ya Karena kalian gak akan bisa pakai earphone atau headset sama sekali Kalau kalian colok HPnya di G-Mode ini Tapi masih ada yang bisa ditawarin kalau kalian lagi colok ke G-Mode ini Soalnya disini juga udah disediain port Type-C Yang gunanya untuk nge-charge langsung HP kalian Lewat colokan USB-C yang udah dipakai buat connect ke Android kalian Dan colokan Type-C yang ditawarin ini juga Enak ya Dia bisa naik kurang lebih 45 derajat Jadi kalian kalau colok HP itu pun agak gak repot Mungkin agak susah pas waktu kalian masukin HPnya ke colokan ceprok Nah terus kalian tarik bagian extendernya Dan sudah HP kalian langsung connect Indikator yang dikasih disini juga Dua tipe ya Jadi kalau lampunya menyala warna biru Artinya dia connect secara normal sebagai gamepad Terus lampu warna hijau Kalau kalian masuk ke G-Mode Yang mode dimana kalian main pakai mapping button buat game-game yang gak support itu Lumayan asik sih ya Dan lumayan fitur yang kecil tapi berguna Oke dan dari semua pembahasan saya tadi Pendapat saya soal gamepad ini sih sebenarnya bagus ya Ini gamepad yang sebenarnya bagus banget Enak dibawa kemana-mana karena kita dapat pouchnya juga Terus kayak ada spare analog buat kalian yang mungkin Gak suka sama analog yang udah dipasang Terus kalian bisa cek ukurannya Dan terlebih lagi Banyak support tipe emulator Itu udah cakep banget sih Dan cloud gaming tentunya cloud gaming yang mungkin lagi hype ya Di kalangan gamer-gamer yang pengen naik ke game PC Tapi punya Androidnya Jadi begitulah Saya akan tetap bisa rekomendasiin ini Kalau kalian dapat di harga 700 ribuan aja Tapi kalau kalian dapat harga 900 ribu Ini rasanya sayang sih Mungkin kalian bisa cari alternatif lain lah Ini terlalu mahal menurut saya Kalau untuk sebuah gamepad Android Walaupun video yang tawarkan memang bagus Tapi ya itu tadilah Kalau nggak 700 mungkin agak Sedikit nggak worth it ya Ini recommended buat kalian yang punya budget lebih ya Buat gamepad Android Karena masih banyak alternatif lain yang kalian bisa dapat di harga 200-300 ribuan lah Kalau buat gamepad Android itu udah banyak pilihnya Ya mungkin salah satunya kalian bisa lirik-lirik merek IPG Karena saya pernah pakai juga itu Dan itu juga lumayan bagus sih Oke sekian pembahasan saya soal game Seer X2 versi 2021 Oke lalu di like Like gak di like Gia ora popo Mother's book Hmm Gempet yang kemahalan banget Tapi ya emang bagus Mau dikata apa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa